Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Ketua Umum Lingkar Da'wah Mahasiswa Indonesia, Saudara Hamri, Wakil Ketua MPR RI, Bapak Sharif Hasan, Ketua Umum Wahda Islamiyah, Ustadz Jaitun Rasmin, Wakil Ketua Umum PP Persis, Ustadz Jajek Jainuddin, Pangdam 14 Hasanuddin, Kapolda Sulawesi Selatan, para Ketua OKP Nasional, para Ketua PW dan PJ Litmi seluruh Indonesia, Bapak Ibu dan hadirin tamu undangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat, walafiat, sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari Sab nanti. Saya sampaikan terima kasih kepada keluarga besar lingkar dakwah mahasiswa Indonesia yang telah mengundang saya untuk membuka secara resmi muktamar keempat lingkar dakwah mahasiswa Indonesia pada hari ini. Saya memohon maaf tidak bisa hadir di tengah-tengah saudara sekalian dikarenakan saya sedang berada di Jawa Tengah dalam kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya hormati, saya memahami betul kerisauan saudara-saudara di Litmi saat melihat realitas bangsa yang jauh dari nilai-nilai ahlak serta terjadinya degradasi moral di hampir semua lini. Sementara di sisi lain, rakyat membutuhkan panutan serta pengayom yang betul-betul menjadi figur. Itulah mengapa muktamar Litmi kali ini mengusung tema mewujudkan pemuda Rabbani menuju Indonesia beradab. Karena ada harapan besar dari Litmi bahwa Indonesia menjadi negeri yang beradab. Saya ingin katakan dalam kesempatan ini bahwa sebenarnya watak dasar bangsa ini adalah bangsa yang beradab karena bangsa ini memanusiakan manusia dan tidak terjadi secara masif tradisi perbudakan sebelum era VOC dan penjajahan Belanda. dan watak dasar bangsa ini juga memiliki ahlak karena bangsa ini adalah bangsa yang berketuhanan. Bahkan sebelum agama Samawi masuk ke Nusantara bangsa ini telah memiliki spirit berketuhanan dengan adanya tradisi penghormatan kepada kausa prima di mana setelah itu agama Samawi masuk dan mengajarkan ketauhitan. Itulah sebabnya Pancasila sama sekali bukan diciptakan oleh Bung Karno tetapi sebuah mutiara terpendam di Nusantara yang ditemukan oleh Bung Karno dan mutiara tersebut sudah ada sebelum era penjajahan Belanda. sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila secara resmi tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjadi way of life sekaligus ideologi bangsa yang beragam suku, agama, ras, dan golongan ini karena Pancasila adalah wadah yang utuh untuk negara ini. dan Pancasila tegas meletakkan ketuhanan di sila pertama sekaligus diikat dalam konstitusi di pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa lalu di sila kedua dari Pancasila para pendiri bangsa meletakkan kalimat kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga bangsa yang berketuhanan dipastikan akan menjadi bangsa yang beradab itulah mengapa dalam beberapa kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa urutan sila-sila dalam Pancasila sudah tepat sehingga tidak bisa lagi diotak atik dengan Trisila apalagi Ekasila Bapak Ibu dan Saudara yang saya hormati lalu pertanyaannya mengapa bangsa ini mengalami degradasi moral dan ahlak seperti yang dirisaukan oleh saudara-saudara lingkar dakwah mahasiswa Indonesia jawabnya sederhana karena bangsa ini telah meninggalkan Pancasila karena bangsa ini telah durhaka kepada para pendiri bangsanya sendiri karena bangsa ini telah tercerabut dari watak aslinya telah meninggalkan DNA-nya sendiri mengapa saya katakan hal itu karena sejak tanggal 13 November 1998 melalui ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 MPR telah mencabut ketetapan tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 saat itu dikatakan alasan pencabutan ketetapan MPR tentang P4 itu adalah karena materi muatan dan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara jadi sejak saat itu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara demi apa semua itu dilakukan jawabnya demi menjadi bangsa lain demi menjadi bangsa yang dianggap demokratis dalam ukuran barat sehingga setelah itu bangsa ini melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 1999 hingga 2002 silam amandemen itu telah mengubah lebih dari 90% isi pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli dan telah mengganti sistem tata negara yang dirumuskan para pendiri bangsa yang mengacu kepada demokrasi asli Indonesia yaitu demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila menjadi demokrasi barat dan ekonomi yang kapitalistik dan hasil amandemen saat itu bangsa ini memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada partai politik karena partai politik menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon pemimpin bangsa ini dan hanya partai politik melalui fraksi di DPR RI yang memutuskan Undang-Undang yang mengikat seluruh warga negara sebaliknya JPD RI sebagai wakil dari daerah wakil dari golongan-golongan wakil dari kelompok nonpartisan tidak memiliki ruang yang kuat untuk menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa ini karena faktanya sejak amandemen saat itu hingga hari ini kelompok nonpartisan terpinggirkan semua simpul penentu perjalanan bangsa ini direduksi hanya di tangan partai politik inilah yang kemudian menghasilkan pola The Winners Take All partai-partai besar menjadi tirani mayoritas untuk mengendalikan semua keputusan melalui voting di parlemen Mereka juga bersepakat membuat Undang-Undang yang sama sekali tidak diperintah oleh konstitusi yaitu aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial trishol sehingga lengkap sudah dominasi dan hegemoni partai politik untuk memasung Vox Populi dengan cara memaksa rakyat untuk memilih calon pemimpin pilihan mereka yang sangat terbatas akibat adanya presidensial trishol dari sinilah persoalan bangsa ini semakin kompleks karena presidensial trishol memiliki banyak persoalan mendasar pertama presidensial trishol yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu jelas bukan merupakan perintah konstitusi padahal undang-undang wajib derivatif dari konstitusi kedua presidensial trishol tersebut sudah jelas bukan keinginan masyarakat mengingat banyaknya kelompok masyarakat dan para pakar yang mengajukan judicial review ke mahkamah konstitusi ketiga ternyata presidensial trishol bukan memperkuat sistem presidensial dan demokrasi tetapi justru melemahkan mekanisme check and balances yang seharusnya dilakukan legislatif kepada eksekutif belum lagi kalau kita timbang dari sisi manfaat dan mudorotnya jelas presidensial trishol ini penuh dengan mudorot karena ambang batas pencalon presiden itu juga menyumbang polarisasi dan perpercahan yang tajam di masyarakat akibat minimnya jumlah calon terutama dalam dua kali pilpres dimana kita hanya dihadapkan dengan dua pasang calon saja dan kita sebagai bangsa disugui kegaduhan nasional yang panjang dimana sesama anak bangsa saling melakukan bully dan persekusi serta saling melaporkan kerana hukum seolah tidak ada lagi ruang dialuh dan tukar pikiran dan semakin menjadi lebih parah ketika ruang-ruang dialuh yang ada juga semakin dibatasi dan dipersekusi baik secara frontal oleh pressure group maupun dibatasi secara resmi oleh institusi negara jadi memang benar apa yang dikatakan sejumlah tokoh dunia bahwa untuk menghancurkan sebuah negara tidak harus dengan pasukan militer tetapi cukup dengan menjauhkan warga bangsa tersebut dengan ideologi bangsanya karena generasi sebuah bangsa tidak bisa diperkuat hanya dengan subsidi dan bantuan sosial tetapi hanya bisa diperkuat dengan ideologi bapak ibu dan saudara yang saya hormati karena itu saya mendukung upaya lingkar dakwah mahasiswa Indonesia untuk memperjuangkan terwujudnya pemuda Rabbani untuk di Indonesia yang beradab karena memang generasi muda adalah penerus estafet bangsa ini dan saya mengajak semua elemen bangsa ini untuk berpikir dan bekerja dalam spirit negarawan bukan politisi karena seorang politisi kerap hanya memikirkan pemilu yang akan datang tetapi seorang negarawan selalu memikirkan generasi yang akan datang kiranya itu yang dapat saya sampaikan dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim muktamar keempat lingkar dakwah mahasiswa Indonesia saya nyatakan resmi dibuka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh